Halo semuanya, selamat datang di Let's Read. Perkenalkan nama kakak Sihabudin Akbar Al-Fati. Kali ini kakak akan membacakan buku yang berjudul Mahatma Gandhi Pawai Garam. Penulis Esther David, ilustrator Emanuele Scenziani, penerbit Bookbox. Ayo kita mulai membaca. Dimulai dari tahun 1835 ketika beberapa provinsi di India dikuasai Inggris. Penjajah Inggris memaksa pajak garam India dan memperlakukan bermacam-macam hukum tentang garam. Pajak meningkatkan harga garam India dan peraturan ini menyulitkan bagi rakyat India, khususnya yang kurang mampu untuk membeli garam yang mereka perlukan. Hukum garam menetapkan pengumpulan, produksi, serta penjualan garam oleh orang India adalah ilegal. Siapapun yang memproduksi atau menjual garam di India selain orang Inggris bisa dipenjarakan selama 6 bulan. Gandhi dan banyak lainnya beranggapan pajak garam dan pembatasan produksi garam ini tidak adil dan memutuskan untuk melawan. Gandhi berkata, Setelah udara dan air, mungkin garam adalah kebutuhan paling penting dalam kehidupan. Garam sangat penting karena ini membuat makanan kita menjadi lezat. Tapi yang terpenting garam sangat diperlukan untuk kesehatan kita. Gandhi memimpin demonstrasi pawai garam dari Gandhi Ashram di Ahmedabad menuju kampung Dandi di pesisir selatan Gujarat. Demonstrasi ini dimulai dari tanggal 12 Maret 1930. Bersama Gandhi dan 78 orang lainnya. Kita mengenal mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Karena mereka tidak hanya berusaha melawan ketidakadilan, Melainkan juga berjuang membebaskan India dari aturan Inggris. Sepanjang 240 mil dari Ahmedabad ke Dandi, Ribuan rakyat India bergabung dengan pawai tersebut Untuk memprotes aturan Inggris mengenai tingginya pajak garam Serta ketidakadilan dalam izin memproduksi dan menjual garam mereka sendiri. Gandhi dan pengikutnya berjalan sekitar 12 mil sehari. Dan sampai di Dandi dalam tiga minggu. Ia menyebutnya dengan pertempuran hak asasi melawan monopoli. Di akhir demo, Gandhi meraup sejumput garam dari tepi pantai dan membuat sebuah janji. Dengan kristal garam ini, aku akan mengguncang dasar Imperium Britannia. Dengan pawai dandi, Gandhi mencetuskan gerakan pembangkangan sipil melawan Imperium Britannia. Setelah pawai garam, 80 ribu orang India dipenjarakan. Termesuk Gandhi. Akan tetapi, pemerintah Inggris akhirnya melunak dan mengundang Gandhi ke London Untuk mendiskusikan perubahan di India. Berita pawai garam, Gandhi menyebar luas dan menjadi titik balik sejarah pergerakan kebebasan rakyat India. Yang akhirnya merdeka pada 1947. Dari tindakan sederhana melawan ketidakadilan, Gandhi mengguncang Imperium Britannia di India. Gandhi menunjukkan bahwa dengan bekerja sama orang-orang memiliki keyakinan dan keberanian. Walaupun masing-masingnya hanya sekecil dan selemah butiran garam dapat membuat perubahan besar. Terima kasih sudah mendengar Kak Akbar bercerita tentang Mahatma Gandhi pawai garam. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.